Pemirsa pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menjadikan Agustus sebagai bulan patuh trotoar. Program bulan patuh trotoar di ini digelar mulai hari ini agar membiasakan pengguna jalan patuh terhadap fungsi fasilitas jalan. Untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung bersama reporter Ardi Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto dari Pasar Pamerah, Jakarta Barat. Selamat pagi Ardi, apakah langkah penertiban PKL di trotoar ini sudah mulai dilakukan tim gabungan Pemprov DKI hari ini? Ya Popi, untuk saat ini kita belum melihat adanya aktivitas daripada pihak SKPD maupun juga Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan PKL terutama di daerah sekitar Pasar Pamerah ini. Dan tadi kita juga melihat banyak pedangang kelima yang masih berjualan di sekitar trotoar di area dari Pasar Pamerah. Selain itu juga kita melihat tadi memang sempat ada kemacetan di sekitar area Pasar Pamerah sehingga beberapa kendaraan roda dua seperti sepeda motor naik ke atas trotoar dan belum ada peringatan. Kita juga melihat di sini Popi Sedra belum ada petugas yang datang untuk menertibkan situasi yang ada di sini terutama di daerah sekitar trotoar. Padahal hari ini adalah hari pertama di mana hari ini dicanangkan ataupun bulan ini dicanangkan sebagai bulan bersih-bersih trotoar nasional. Maksud kami bulan bersih-bersih trotoar untuk daerah sekitar Jakarta ini. Namun kita juga masih menunggu konfirmasi daripada pihak SKPD maupun juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan penertiban ini. Dan kita juga akan tak menunggu sampai nantinya akan ada kabar terbaru daripada pihak SKPD. Popi Sedra. Ya Ardi, walaupun penertiban PKL ini belum dilakukan saat ini, tetapi Pemprov DKI Jakarta tetap komitmen menertibkan PKL di sepeda ruas trotoar itu. Lalu apa yang melatar belakangi kebijakan ini Ardi? Ya Popi Sedra, memang meskipun belum ada pelaksanaan daripada penertiban PKL di area trotoar, terutama di sekitar area Pasar Palmera ini, tetapi Gubernur DKI Jakarta, Jarut Seveli Dayat, sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini pada bulan Agustus. Dan seperti yang kita ketahui, rencana penertiban trotoar ini sebenarnya dimulai dari tahun 2006 yang lalu, di mana saat itu Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Cahayapurnama, mencanangkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki. Setidaknya nanti disediakan 2.600 km trotoar untuk pejalan kaki yang ada di kota Jakarta ini. Dan kita juga melihat sebenarnya usaha ini sudah terlihat sejak tahun lalu, di mana sudah dibangun beberapa trotoar yang lebarnya mencapai 9 meter, dan juga ramah bagi disabilitas maupun juga penggunaan kaki, karena lokasinya yang sangat dekat dengan berbagai tempat transportasi umum, seperti misalnya Haltibis, kemudian juga stasiun MRT yang akan segera dibangun. Oleh karena itulah, untuk bulan Agustus ini memang dicanangkan untuk menjadi lompatan ke depan yang lebih jauh lagi, di mana menjadikan trotoar ini benar-benar ramah bagi pejalan kaki. Apalagi sebelumnya sempat beredar video yang viral, di mana pengendara sepeda motor naik ke trotoar, kemudian di-stop ataupun dihentikan oleh beberapa elemen masyarakat, namun justru melawan. Oleh karena itulah, melihat kejadian di video yang sempat menjadi viral ini, dari BAPI Provinsi Gai Jakarta berharap nantinya pada bulan Agustus ini bisa melakukan suatu perubahan, dan juga merubah perilaku masyarakat yang masih seringkali menyalahkan trotoar, dan juga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna trotoar itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan Pemirsa Hidra, serta juru kamera Rio Cornelianto, dan pilot drone Rizky Andrianto dari Pasal Palmerah, Jakarta Selatan.